Intro Video amatir warga ini merekam proses evakuasi dua pekerja proyek PDAF yang tertimbun Loksor di jalan Raya Legokarawaci, kecamatan Kelapa II, Tangkerang, Banten. Evakuasi menggunakan alat berat karena baiknya material tanah dan pipa yang menimpa kedua korban. Satu pekerja meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka dan langsung dilahirkan ke rumah sakit mitra keluarga. Kedua korban merupakan pegawai harian lepas dari proyek PDAF Tirta Kertara Harjaka, Bupaten Tangerang. Menurut keterangan saksi mata, longsor terjadi pada saat pekerja tengah memasang pipa pada galian PDAF. Dua pekerja tertimbun, sementara pekerja lainnya berhasil selamat. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan karena diduga ada unsur kelalaian kerja. Setelah meminta keterangan para saksi, polisi juga akan memanggil pihak PDAF Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Bantan, Dunung Purnomo, AI News melaporkan.